Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12 Salam sejahtera dan salam sehat selalu Di dalam pembelajaran sejarah kelas 12 yang berikut ini Kita akan mempelajari tentang disintegrasi yang berdasarkan kepada kepentingan Pengertian disintegrasi sudah kalian pahami Sekarang di bagian ini kita akan melihat tentang disintegrasi akibat konflik kepentingan Yang mengakibatkan beberapa peristiwa Di antaranya adalah pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil Kemudian pemberontakan Anji Ajis dan pemberontakan RMS atau Rakyat Maluku Selatan Peristiwa pertama yang akan kita lihat di sini adalah pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil Apa yang menjadi latar belakang dari peristiwa tersebut? Karena adanya ketidakpuasan beberapa pejuang terhadap kebijakan pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat Jadi pada waktu itu Indonesia pada saat itu adalah bentuknya serikat Bentuk pemerintahnya adalah serikat Kemudian bagaimana dengan jalannya pemberontakan? Nah jalannya pemberontakan kalau kita lihat secara kronologisnya Itu pada tanggal 22 Januari 1950 Pasukan Kapten Westerling itu mendekati kota Bandung Nah kemudian 23 Januari 1950 Sekitar 800 orang pasukan APRA yang bersenjata itu melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap pasukan APRIS Termasuk di situ Lepkol Lembong Nah yang kemudian pada tanggal yang sama Pasukan APRA juga berhasil menguasai semua tempat penting yang ada di kota Bandung Termasuk Markas Divisi Siliwangi Nah sedangkan pada tanggal 26 Januari 1950 Pasukan APRA memperluas wilayahnya sampai di Jakarta Nah bagaimana upaya penumpasan? Upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah RIS terhadap peristiwa APRA ini adalah Mengirimkan pasukannya ke Bandung Dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS pada saat itu Mendesak supaya Kapten Westerling untuk meninggalkan kota Bandung Tetapi dia berhasil melarikan diri ke Singapura Nah pasukan APRIS kemudian berhasil menumpas adanya gerakan APRA ini Dan keamanan di wilayah Bandung dan sekitarnya berhasil dipulihkan Nah bisa di gambar samping itu kalian lihat Itu adalah tokoh pemberontakan APRA yaitu Westerling Sedangkan peristiwa yang berikutnya adalah pemberontakan Andi Asis ini Tokohnya seperti yang kalian lihat di situ Yang dilakukan di wilayah Makassar Nah pemberontakan Andi Asis terjadi disebabkan karena ketidakpuasan Ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan RERA Tentu kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan RERA Nah bagaimana jalannya pemberontakan Jalannya pemberontakan di sini terjadi karena adanya penolakan dari pasukan Kenil terhadap TNI Di wilayah Sulawesi Selatan Jadi pasukan Kenil itu adalah tentara Belanda yang ada di Indonesia Dimana sebagian besar itu kebanyakan adalah orang-orang Indonesia Nah mereka menjadi anggota dari tentara pasukan Belanda tersebut Nah di Sulawesi Selatan Dimana kemudian gerakan tersebut melakukan pemberontakan dan menentang pemerintahan RERA Nah pasukan Andi Asis itu melakukan atau melancarkan pemberontakannya terhadap APRIS Dimana usaha yang mereka lakukan itu adalah dengan cara menduduki objek-objek penting Ya seperti tempat-tempat dan strategis di wilayah Makassar Serta ingin menguasai tentara APRIS Nah mereka juga memaksa kapal-kapal APRIS untuk meninggalkan pelabuhan Serta menyatakan gerakannya itu sebagai upaya untuk mempertahankan negara Indonesia Timur Upaya bagaimana upaya pemerintah untuk menumpas pemberontakan Andi Asis ini Nah itu beberapa peristiwa yang terjadi di situ kronologinya Pada tanggal 8 April 1950 Pemerintah RERA meminta Andi Asis untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya Nah kemudian 15 April 1950 Itu Andi Asis dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta Dan kemudian dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara Sedangkan pada tanggal 15 Mei 1950 Terjadi pertempuran antara pasukan Kenil dan pasukan APRIS Peristiwa yang ketiga adalah pemberontakan RMS Atau Rakyat Maluku Selatan Nah tokohnya seperti yang kalian lihat Di situ ada tokohnya Nah bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa Latar belakang terjadinya peristiwa Di situ adalah penolakan kebijakan pemerintah Yang ingin membubarkan negara-negara bagian Dan menyatukannya ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia Pemberontakan RMS ini tidak hanya menentang pembubaran NIT Tetapi juga RMS itu ingin membentuk sebagai Terbentuk menjadi suatu negara merdeka Nah bagaimana jalannya pemberontakan? Nah jalannya pemberontakan itu yang dilakukan adalah RMS itu merangkul mantan pasukan Kenil Jadi mereka mengikutkan pasukan Kenil Supaya pasukannya menjadi lebih kuat Kemudian pada tanggal 25 April 1950 Itu berdirinya RMS Dengan pemimpinnya atau sebagai presidennya Itu adalah CH Manuhutu Nah kemudian pada tanggal 3 Mei 1950 Sumokil itu kemudian menggantikan Kedudukan Manuhutu sebagai presiden RMS Nah seperti kalian lihat gambar di situ Itu adalah gambar Sumokil Nah sedangkan pada tanggal 9 Mei 1950 Sumokil kemudian membentuk angkatan perang RMS Yang kedudukannya itu ada di kota Denhab Nah bagaimana upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah? Nah pemerintah di sini berupaya untuk menempuh dengan cara damai Nah yang dipimpin, yang memimpin cara damai itu adalah Lemena Nah Lemena berusaha mendamaikan antara pihak RIS Pihak Indonesia dengan pihak RMS Tetapi ditolak oleh Sumokil Nah cara yang kedua itu adalah melaksanakan operasi militer Yang dipimpin oleh Kawi Larang Nah di sini operasi militer itu terbagi dalam 2 tahap operasi Yaitu operasi Senopati yang pertama Dimana berhasil menguasai Ambon bagian utara Sedangkan operasi Senopati yang kedua Itu berhasil menguasai Ambon Dan para pemberontaknya itu berhasil melarikan diri ke Pulau Saparua Haruku dan Seram Dimana akhirnya Somokil di sini tertangkap Dan kemudian dijatuhi hukuman mati Nah sementara Manusama dan Patira Jawane Itu berhasil melarikan diri ke Belanda Nah jadi pemerintahan RMS itu sampai sekarang itu masih ada di negara Belanda Demikianlah penjelasan tentang 3 peristiwa Yang melatar belakangi disintegrasi bangsa Indonesia Yang diakibatkan karena adanya kepentingan Semoga dengan penjelasan ini Kalian bisa menjadi lebih paham Karena kalian bisa mengulang-ulang Dan melihat kembali peristiwa-peristiwa tersebut Nah semoga dengan pembelajaran melalui daring ini Kalian akan menjadi tambah pengetahuannya Semangat selalu dan tetap menjaga kesehatan Dan upayakan untuk tetap di rumah saja Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya Halo salam berjumpa Salam bertemu lagi di dalam pembelajaran sejarah peminatan kali ini Untuk kelas 11 Tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di wilayah Nusantara Kalau video yang lalu kita sudah belajar tentang kerajaan Hindu Yaitu kerajaan Taruman Negara Nah kali ini kita akan melihat tentang kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan Buddha Yaitu kerajaan yang tertua Yang terkenal sampai ke negara lain Nah keagungan dan kemegahan kerajaan Sriwijaya Itu menjadi inspirasi bagi kita masa kini Bahwa dengan adanya perbedaan Yang ada di dalam masyarakat Itu bukanlah merupakan suatu ancaman bagi suatu negara Tetapi dengan adanya perbedaan Itu menjadikan suatu kekuatan bagi suatu negara Nah silahkan kalian memperhatikan baik-baik videonya kali ini Supaya kalian dapat memahami dan mengerti tentang isi video kali ini Terima kasih telah menonton! Indonesia dahulu merupakan salah satu negara makmur Dengan banyaknya kerajaan yang berdiri di Nusantara Kekuasaan kerajaan-kerajaan tersebut Tidak hanya di wilayah Indonesia Bahkan sampai ke luar negeri Salah satu dari sekian banyak kerajaan yang berpengaruh bagi Nusantara Adalah kerajaan Sriwijaya Kerajaan ini merupakan kerajaan yang berada di Pulau Sumatra Tepatnya terdapat di kota Palembang Kerajaan satu ini memiliki pengaruh yang sangat besar Bahkan pengaruhnya tidak hanya di wilayah Indonesia saja Namun hingga merabah ke Asia Tenggara Di zaman dahulu Kerajaan tersebut merupakan pusat penyebaran agama Buddha Pada abad ke-8 hingga ke-12 Selain menjadi pusat penyebaran agama Buddha Kejayaan yang dimiliki Sriwijaya Terjadi akibat pengaruh perdagangan lautnya yang sangat ramai Sudah dijelaskan Kerajaan yang satu ini merupakan kerajaan dengan pusat penyebaran agama Buddha terbesar Sebagian besar penduduk Sriwijaya Adalah penganut agama Buddha Pajrayana Buddha Mahayana Buddha Hinayana Dan Hindu Meski agama Hindu ada di dalamnya Namun pengaruh agama Hindu tidaklah terlalu besar Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sriwijaya kala itu Adalah bahasa Melayu Kuno dan Sangsekerta Jawa Kuno Di zaman keemasan kerajaan Sriwijaya Proses jual beli menggunakan mata uang, emas, dan perak Selain itu Raja-raja yang memerintah Juga mampu membuat kerajaan tersebut Memiliki kekuasaan yang sangat luas Hingga ke wilayah Asia Tenggara Keberhasilan dalam menguasai perdagangan Dan memiliki kekuasaan yang luas Tentu saja tidak terlepas dari beberapa raja hebat Di antaranya Raja Bala Putra Dewa Raja Bala Putra Dewa adalah raja yang mampu membuat Sriwijaya Menjadi kerajaan terbesar pada masa itu Raja yang satu ini menjabat pada abad ke-9 Cerita dari Raja Bala Putra Dewa Berasal dari sebuah prasasdi yang disebut Prasasdi Nalandah Diketahui bahwa keruntuhan kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor Salah satunya karena adanya serangan dari Rajendra Chola I Yang merupakan seseorang dari dinasti Cholanda di wilayah Koromandel, India bagian selatan pada tahun 1025 Seiring berjalannya waktu Kekuasaan Sriwijaya akhirnya merosot pada abad ke-11 Kerajaan ini mulai ditaklukkan oleh berbagai kerajaan di Pulau Jawa Seperti Kerajaan Singasari Dan akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit Ada pun Prasasti Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Karang Berahi, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Linggor, Prasasti Nalanda, dan Prasasti Telaga Batu Ada pun Candi-Candi Peninggalan Kerajaan Sriwijaya Antara lain Candi Muarotakus, Candi Muarotakus, Candi Muarotakus, Candi Muarotakus, Candi Biarobahal, Candi Kota Kapur, dan Kedukan Bagaimana dengan video yang sudah Ibu tayangkan? Semoga dengan penjelasan dari video tersebut tentang Kerajaan Sriwijaya Kalian dapat menyimak video tersebut dengan baik Dan kalian tetap memiliki semangat untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Nusantara ini Serta mempunyai jiwa persatuan dan nasionalisme yang diteladankan oleh pendahulu-pendahulu kita Tetap semangat sebagai generasi muda Jaga kesehatan Selalu ingin lebih maju Selalu ingin lebih paham dan mengerti Dan tetap stay at home hingga pandemi berlalu Sampai jumpa dan sampai bertemu di video berikutnya Salam